Terima kasih pemirsa ada masih bersama Berita Pacitan. Dengan bertambahnya angka positif COVID-19 di Pacitan, sektor pendidikan mulai dipertanyakan. Pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan mulai dikhawatirkan menjadi kelas terbaru penularan. Namun saat ini pembelajaran tatap muka masih berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan dengan terbuktinya tidak muncul kelas terbaru dalam pelaksaannya. Pembelajaran tatap muka telah digelar di Pacitan sejak bulan November lalu. Dengan turunnya level PPKM di Kabupaten Pacitan, kini pembelajaran dilakukan 100% tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan naiknya angka positif COVID-19 di Kabupaten Pacitan, Bupati Pacitan menanggapi keberlanjutan pembelajaran tatap muka. Ia mengatakan bahwa pembelajaran tetap dilakukan sebagaimana mestinya dan berjalan dengan baik. Meskipun varian Omikron telah masuk di Pacitan, ia mengatakan jika pembelajaran tetap dilakukan dengan waspada. Selain itu juga dilakukan review setiap hari untuk mencegah terjadinya penularan. Untuk tatap muka sampai saat ini masih baik, artinya kita Omikron ini di Pacitan masih ya mudah-mudahan, mudah-mudahan sampai nanti tidak sampai melonjak yang begitu drastis gitu. Dan itu apa ya, menggambarkan bahwa kita memang kita cukup waspada terkait Omikron ini, tapi juga tidak panik, artinya hal-hal yang lain masih berjalan baik, termasuk dengan tatap muka. Tapi itu akan kita review setiap harinya. Akan kita review setiap harinya. Kendati demikian, terkait kunjungan wisata study tour oleh sekolah, masih belum disarankan untuk dilakukan. Namun pelaksanaan study tour dapat diperbolehkan jika telah adanya persiapan matang antara beberapa pihak terkait. Umi Wardah melaporkan.